Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa Allahu Akbar Masya Allah, semoga kita semua Berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk absensinya bisa di list di grup whatsappnya ya Nah, kemudian sebelum kita memasuki pembelajaran Kita berdoa terlebih dahulu ya Dimulai dengan ka'awis A'udhu billahi minas shaytoni rojim Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilman warzukni fahman Amin 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 ya robbal Alhamdulillah Sekarang kita akan memasuki pelajaran ke-7 Yaitu temanya Iman kepada iman Iman kepada malaikat Kenapa itu kita harus iman kepada malaikat itu Nah, karena anak-anak udah tau belum rukun iman Ya, ibu mau tanya Ya, ibu mau tanya Rukun iman itu ada? Ada 6 Ibu sambil tulis ya Jadi Lihat ke papan tulis ya Rukun iman Rukun iman Itu ada 6 Yang pertama itu iman kepada Allah Yang kedua iman kepada malaikat Yang ketiga iman kepada Ayo, siapa yang tau? Yang ketiga iman kepada siapa? Ya, iman kepada kitab Kitab-kitab Allah Yang keempat Kita iman kepada Rasul Rasul dan Nabi Allah Kemudian Yang kelima kita iman kepada Hari akhir Yang terakhir kita iman kepada Kodo dan Kodar Nah, kemudian Kita harus bisa nih Menyebutkan Nama-nama malaikat Dan tugas-tugasnya Kemudian kita juga harus bisa Menerima keberadaan malaikat Dan Menunjukkan kita itu Patuh Sebagai implementasi Dari Pemahaman Makna iman Kepada Malaikat Nah, jadi Di sini Malaikat itu Iman kepada malaikat itu Termasuk Rukun iman Kedua Nah, kita jelas harus mengimani Seluruh rukun iman ini Kenapa? Kenapa? Kenapa bu harus dipelajari Harus diimani semua? Karena Ketika kita tidak mengimani Salah satunya Maka kita akan tersesat Sangat jauh Nah, hal tersebut Terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 136 Yuk dibuka Al-Quran Kita baca sama-sama ya A'udhu Nazzala Ala Rasul Walkitab Al-Ladhi Anzala Min Qob Wa Man Yakfur Billahi Wa Malai Katihi Wa Kutub Warusul Wal Yaumil Akhir Fakod Dhol Dhol Lamba Aida Nah, kita artiin sama-sama ya Sadaqollahu Anzim Ya Ayuhalladina Amanu Yaitu Wahai orang-orang yang beriman Aminu Billahi Tetaplah Beriman Kepada Allah Warusul Dan Rasulnya Walkitabi Dan kitab-kitabnya Alladhi Nazala Ala Rasulih Yaitu kitab yang Diturunkan kepada Rasulullah S.A.W Walkitab Billahi Anzala Min Qob Dan kitab Yang diturunkan Sebelumnya Wa Mayakfur Billah Dan siapa saja Yang Mengkufuri Allah Wa Malaikatihi Dan malaikatnya Wa Kitabihi Dan kitab-kitabnya Warusulihi Dan rasul-rasulnya Walyaumil Akhiri Dan hari Kiamah Atau hari Akhir Fakod Dola Dola Lamba'ida Maka Orang itu Akan Tersesat Sangat Jauh Seperti itu Anak-anak Jadi Oleh karena itu Kita harus Mengimani Keenam Rukun Iman Ini Seperti itu Ya Nah kita langsung saja Masuk ke Subtema pertama Kita masuk ke Subtema pertama Apa itu Subtema pertama Bu Yang pertama adalah Makna Iman Kepada Malaikat Makna Iman Kepada Malaikat Nah Sekarang Ada yang tahu gak Makna Iman Kepada Malaikat Itu apa Nah jadi Iman Sendiri Itu Artinya Adalah Yakin Percaya Kemudian Malaikat Itu adalah Makhluk Allah Yang tercipta Dari cahaya Atau dari Nur Dan tidak bisa Dilihat oleh Mata Jadi Iman kepada Malaikat Adalah Percaya Atau Yakin Akan Adanya Keberadaan Malaikat Walaupun Malaikat Itu Tidak dapat Dilihat Oleh Mata Kemudian Malaikat Itu Adalah Makhluk Allah Jadi Tidak Boleh Disembah Karena Bukan Tuhan Yang Boleh Disembah Itu Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Nah Malaikat Juga Memiliki Sifat Sifat Khusus Yang Pertama Ada Yang Tahu Sifat Sifat Khusus Malaikat Yang Pertama Tidak Berjenis Kelamin Atau Ini ya Bahasanya Bukan Perempuan Bukan Perempuan Bukan Juga Laki Laki Bukan Perempuan Dan Bukan Laki Laki Jadi Malaikat Itu Tidak Berjenis Kelamin Kemudian Malaikat Tidak Makan Tidak Makan Tidak Minum Kemudian Tidak Tidur Ayo Apa lagi Siapa yang Tahu Tidak Memiliki Nafsu Iya Benar Tidak Memiliki Nafsu Oleh Karena Itu Malaikat Tidak Makan Tidak Minum Tidak Tidur Juga Karena Malaikat Tidak Memiliki Nafsu Sedangkan Manusia Memiliki Nafsu Oleh Karena Itu Manusia Butuh Makan Butuh Minum Butuh Tidur Dan Kebutuhan Lainnya Nah Malaikat Juga Tidak Pernah Ingkar Tidak Pernah Melanggar Perintah Allah Karena Malaikat Itu Makhluk Allah Yang Selalu Patuh Dan Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oke Baik Sekarang Kita Lanjut Ke Subtema Kedua Subtema Kedua Apa Bu Yang Kedua Adalah Nama-nama Malaikat Dan Tugas-tugas Tugas Ibu Ibu Mau Menjelaskan Terlebih Dahulu Bahwa Jumlah Malaikat Itu Ada Banyak Sekali Akan Tetapi Yang Perlu Kita Ketahui Itu Ada Sepuluh Malaikat Yang Pertama Itu Ada Malaikat Jibril Nah Cara Menghafal Kita Bisa Nyanyikan Anak-anak Kita Nyanyi Bersama-sama Satu Dua Tiga Jibril Mikail Isrofil Israel Mungkar Wanaki Rokib Atit Malik Ridwan Sekali Lagi Tua Tiga Jibril Mikail Isrofil Israel Mungkar Wanaki Rokib Atit Malik Ridwan Nah Sekarang Kita Anak-anak Malaikat Jibril Bertugas Untuk Menyampaikan Wahyu Kemudian Malaikat Mikail Yang Bertugas Untuk Menyampaikan Rezeki Rezeki Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disampaikan Oleh Malaikat Mikail Kemudian Malaikat Isrofil Iya Untuk Meniup Sangka Kala Sangka Kala Itu Trompet Khusus Sangka Kala Trompet Khusus Yang Akan Ditiu Di Hari Akhir Nanti Kemudian Malaikat Isroil Iya Mencabut Nyawa Mencabut Nyawa Semua Makhluk Hidup Itu Dicabut Nyawanya Oleh Malaikat Isroil Kemudian Munkar Wanakir Munkar Malaikat Munkar Dan Nakir Menanyai Amal Perbuatan Manusia Menanya Amal Perbuatan Manusia Di Alam Kubur Kemudian Malaikat Rokib Atid Malaikat Rokib Atid Tugasnya Yaitu Mencatat Mencatat Perbuatan Manusia Baik Itu Perbuatan Baiknya Ataupun Perbuatan Buruknya Kemudian Malaikat Malik Menjaga Pintu Neraka Dan Terakhir Malaikat Ridwan Yang Menjaga Pintu Syurga Masya Allah Baik Kita Masuk Ke Subtema Ketiga Yaitu Menerima Keberadaan Malaikat Bagaimana 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 Menerima Keberadaan Malaikat Nah Tadi 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 Sudah Belajar Rukun Iman Yang Enam Bahwa Kita Harus Iman Kepada Malaikat Betul Iya Betul Jadi Kita Itu Harus Memiliki Keyakinan Yang Pasti Dalam Hati Kita Dalam Diri Kita Bahwa Malaikat Itu Benar-benar Ada Seperti Itu Kemudian Kita Harus Banyak Mengingat Kematian Kenapa Kita Banyak Mengingat Kematian Bu Kan Itu Hal Yang Menakutkan Nah Jadi Ketika Kita Mengingat Kematian Itu Kita Sama Saja Menerima Keberadaan Malaikat Karena Ada Malaikat Pencabut Nyawa Yaitu Malaikat Apa Tadi Israel Iya Betul Sekalikah Kita Takut Akan Kematian Maka Kita Harus Banyak Banyak Mengamalkan Amalan Yang Soli Seperti Itu Anak Anak Kemudian Cara Menerima Keberadaan Malaikat Selanjutnya Yaitu Dengan Gemar Melakukan Perbuatan Yang Baik Perbuatan Yang Dicatat Oleh Malaikat Yaitu Contohnya Seperti Menuntut Ilmu Kemudian Solat Berjamaah Itu Hal-hal Tersebut Atau Perbuatan Perbuatan Tersebut Adalah Perbuatan Yang Akan Didoakan Oleh Malaikat Gitu Jadi Kita harus Perbanyak Berbuat Baik Ya Anak-anak Kita Masuk Ke Subtema Ke Empat Nah Ini Subtema Terakhir Yaitu Kita Belajar Perilaku Perilaku Yang Mencerminkan Mencerminkan Bahwa kita itu Iman Kepada Malaikat Nah Perilaku Apa Apa Aja Bu Yang Mencerminkan Keimanan Kepada Malaikat Yang Pertama Yaitu Suka Bersedekah Jadi Bersedekah Itu kan Peduli Untuk Menolong Sesama Nah Ini ada Hadisnya Anak-anak Ibu Bacakan Hadisnya Nabi Muhammad S.A.W. Bersabda Bahwa Tidak Ada Satu Haripun Pada Saat Para Hamba Bangun Di Waktu Pagi Kecuali Turunlah Dua Malaikat Jadi Ketika Kita Bangun Di Pagi Hari Ada Dua Malaikat Yang Turun Yang Pertama Malaikat Itu Berkata Ya Allah Berikanlah Ganti Kepada Orang Yang Berinfak Masya Allah Itu Doanya Berilah Ganti Kepada Orang Yang Berinfak Kemudian Yang Satu Lagi Berkata Ya Allah Berilah Kebangkrutan Kepada Orang Orang Yang Kikir Oleh Karena Itu Suka Bersedekah Adalah Salah Satu Contoh Perilaku Yang Mencerminkan Keimanan Kepada Malah Ikat Benar Kemudian Kemudian Yang Kedua Ada Yang Tahu Gemar Menjalankan Perintah Perintah Allah Dan Menjauhi Larangannya Jadi Gemar Menjalankan Perintah Allah Allah Karena Sifat Malaikat Itu Sendiri Tadi Sudah Dijelaskan Ya Anak-anak Bahwa Malaikat Itu Tidak Pernah Melanggar Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kita Harus Gemar Menjalankan Perintah Allah Seperti Sholat Puasa Berbuat Baik Menghormati Orang tua Kemudian Menghormati Guru Berbakti Itu Adalah Perbuatan Baik Seperti Itu Anak-anak Alhamdulillah Rabbil Alamin Materi Hari Ini Sudah Selesai Anak-anak Nah Ibu Akan Berikan Tugas Kalian Kerjakan Tugas Pilihan Ganda Dan SI Yang ada Di Buku Paket Nah Nanti Untuk Jawabannya Bisa Difoto Dan Dikirim Ke Grup Whatsapp Sekarang Kita Akhiri Pembelajaran Hari Ini Dengan Membaca Hamdallah Dan Doa Kafaratul Majlis Bersama-sama Alhamdulillah Hirobb Bilalamin Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashhadu Alhamdulillah Terima kasih Anak-anak Yang sudah Mengikuti Pembelajaran Hari ini Akhiratul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih